Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Green Amarta Jogja Oke teman-teman Ini lahannya Jadi ini baru saya Rapikan Disini ya banyak Sekali batu-batunya Besar-besar Sampai tadi Pada saat saya Mencangkul inilah Jadi batu-batunya sama saya Disingkirkan Ini besar-besar sekali teman-teman Lalu disini kita Akan mulai Melakukan Penggunaan pupuk dasar ya teman-teman Kita menggunakan Kotoran hewan Yaitu menggunakan Kotoran kelinci ya teman-teman Nah disini ya Kotoran kelinci nya Mungkin kelihatan ya teman-teman Ini sama aja sih Seperti kotoran pangling Bulut-bulut seperti itu Nah disini juga ada kotoran Eh maaf Juga disini ada produk Kurinnya juga Dari Kelinci ya teman-teman Nah ini Ini sudah saya pakai Untuk Berapa tanaman Ya saya juga Tanaman Sayur-sayuran Yang kemarin Kangku Terus Disini Saya akan mempromosikan juga ya Karena teman saya Sudah memponsori Untuk pupuk dasarnya Saya ucapkan terima kasih Terlebih dahulu Jadi teman-teman Kalau mau Memensan Urin Pupuk organik cair Dari Urin Kelinci Bisa Hubungi saya DM aja Bisa kirim-kirim Sampai Luar Jawa Oke teman-teman Kita langsung aja Pengaplikasian Pupuk dasar Menggunakan Kotoran Hewan Oke teman-teman Ini Untuk Pengaplikasian Pupuk dasar Jadi kita Klikkan ruangan Untuk Koheknya Nah ini koheknya ya teman-teman Kelihatan ya Dan yang putih Saya campur Dengan Pupuk Ponska Ya Kenapa Pake Ponska Karena adanya itu Saya baru Punyanya Pupuk Ponska Jadi Bukan saya Mau menggurui Tapi saya Mau Mengaplikasikan Tutorial-tutorial Yang ada Di Youtube ya Bukan saya Mau mengaplikasikan Menanam Cabai Nah kalau saya Karena punya Lahan covering Jadi saya Memanfaatkan Tanah covering ini Oke Jadi besok Saya akan tutup ya Ini Kita rapikan Karena udah sore Dilanjutkan besok Teman-teman Ini sudah Jadi beberapa Pedingan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Disini sudah ada Lima Peding Tahap selanjutnya Kita langsung Kita langsung Tanam ya Kebetulan ini Sudah mulai Hujan-hujan Jadi sudah mulai Memasuki musim hujan Oke Kita langsung aja ya Oh ya teman-teman Ini jangan ditiru Karena Bedengannya terlalu Sempit ya Dan jaraknya terlalu dekat Karena ini Memanfaatkan Lahan yang ada ya Daripada Harus dengan rumput Teman-teman Ini bibitnya Jumlahnya Kurang lebih ada Seratus Sana kita Sudah mulai Tata dulu ya Nanti Kapasitasnya Ada berapa Jarak Tiga puluh Senti Eh Ini jaraknya Empat puluhan Empat puluh Sentian Oke Kita Tebar dulu Dan nanti Kita langsung Tanam Nanti ini Sudah saya Kasih lubang ya Untuk Memasukkan Bibitnya Tapi Saya akan Tambahkan Puradan ya Sedikit aja Masukin Kesini Sudah cukup Tidak cenderahan aja Ini Sudah mulai Musim penghujan Di tanggal Berapa ya Ini Tanggal 2 Oktober 2022 Oke Kita langsung Tanam Semuanya Dabang Jangan Sampai Sampai Minha Oke teman-teman ini sudah hari kedua dari masa tanam jadi saya mau mau semprot ya menggunakan fungsi indah dulu menggunakan antrakol untuk hari ini kita larutkan dulu nanti kita pindahkan ke tangki sederhana kita sudah masukkan ke botol minuman ini ya bekas minuman ini saya menggunakan suprotan burung karena belum punya alat yang memadai jadi kita menggunakan alat yang sederhana aja oke teman-teman kita lihat dulu hasil kemarin habis disemprot fungsi di sini sudah tidak ada percak daunnya keadaan sudah mulai membaik ya teman-teman ini hari ke-12 ini kondisi masih diguyur hujan terus belum menemukan matahari jadi hari ini menggunakan fungsi indah dulu Oke kita lanjut aplikasinya Oke teman-teman kali ini kita melakukan penyemprotan lagi menggunakan antrakol untuk penggunaannya sendiri 1-2 gram per liter diperkirakannya hanya satu sendok aja satu-sendok teh cukup kita larutkan teman-teman ini hari ke-13 ya setelah tanam kita akan menggunakan pupuk daun dan biasanya menggunakan gada silde tapi tadi cuma ada mikro ya atau penjualnya sih sama aja ya kita coba aja karena tersedianya cuma ini Oke ini warnanya hijau ya teman-teman Oke untuk penggunaannya campurannya 15-25 gram per 10 liter tapi kita menggunakan cuma untuk cuma untuk satu liter aja ya teman-teman jadi mungkin kita cukup dengan satu sendok teh aja ya teman-teman kita langsung ke aplikasian ini waktu yang tepat jam 3 ya antara jam 3 sampai jam 6 ya untuk pemberian pupuk daun oke teman-teman ini sudah hari kedua polo ya di pertumbuhannya ada yang bagus ada yang masih kecil dan masih serang penyakit ya karena memang ini sudah berapa minggu hujan terus nggak berhenti-berhenti oke di hari ke-20 ini kita penyemprotan lagi fungisida dengan pupuk daun kita ganti dengan gandasil d gandasil d terus juga dicampur dengan insektisidanya kebetulan gini cuaca udah mulai agak terang ini kita manfaatkan untuk menyemprot oke untuk satu liter air daun amistrasrup setengah mili aja ya teman-teman nah mili ya teman-teman ya cukup campuran campuran dengan insektisida di penggunaan sentikan ini sangat membantu ya teman-teman teman-teman oke untuk pupuk daunnya kita menggunakan setengah nah sendok kecil aja ya teh kita aduk oke perkatnya cukup 1 mili aja ya teman-teman ini kita ini kita penyemprotan lagi untuk lahan pertama di hari 27 semprot lagi ya teman-teman disini masih sama bahannya masih insektisida terus sama fungisida dan pupuk daun untuk insektisidanya cuma setengah mili ya teman-teman untuk 1 liter aja daun kita gunakan sedikit saja ya teman-teman kalau terlalu banyak siap terlalu banyak terlalu banyak yang terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak disini perkembangannya baik ya teman-teman lumayan tidak ada bercak daun pertumbuhannya bagus kita jaga kita rawat karena ini musim hujan oke kita langsung saja pengaplikasian pemumpukan kita kocor saja pemumpukannya menggunakan NPK kita coba untuk penggunaan NPK untuk lahan pertama lama ini sudah usia 1 bulan untuk utang oke teman-teman untuk penyemprotannya masih menggunakan Pegasus fitanya ini saya mencoba menggunakan mistatroop ya tepung esidenya kita coba flooring ini gak tahu betul atau salah tolong di komen ya teman-teman oke kita lanjut saja oke teman-teman teman-teman kita langsung mulai penyemprotan let's go oke teman-teman ini sudah hari ke 46 hari teman-teman kita menyemprot lagi sekarang menggunakan Pegasus menggunakan ini dan juga pakai antrakol ya karena kemarin sudah pakai amistatroop sekarang pengisiannya pakai antrakol dan sekaligus kita mencoba dengan tanky ini spray tanky 8 liter ya teman-teman kita dosisnya naikkan 2 mili ya karena kita akan menggunakan di lahan yang lain jadi lahan pertama lahan kedua lahan ketiga jadi ini kita tambahkan 2 mili dan juga tambahkan sampai 2 setengah literan atau 3 liter tenting selamat menikmati teman-teman kembali lagi sekarang hari ke-56 ya teman-teman ini sudah banyak belum mulai bercabang dan juga mulai berbunga ya oke teman-teman kita sudah menyediakan magnesiumnya mkp nya juga fungisidanya nanti takarannya ini cuma saya pakai gunakan 3 sendok teh ini 2 sendok teh saja ini menggunakan 2 sendok teh saja itu saja sih untuk dosisnya sebetulnya tidak seperti itu tapi kali ini saya ingin menggunakan dosis yang minim ya oke kita lanjut selamat menikmati oke teman-teman kali ini sudah memasuki usia ke 60 hari tepatnya saya akan menggunakan mkp magnesium juga tidak jadi di rolling ya kita akan gabungkan dengan gadazil lebihnya dan juga menggunakan fungisidanya masih antrakol dan juga asap aminonya kita menggunakan 4 cc ya 4 meli oke ini untuk takaran nanti 3 liter ya teman-teman kita campurkan dulu bahan-bahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman ini sudah hari ke 68 ya hari ke 68 kita lihat kondisinya sudah banyak menumbuhkan buah ya teman-teman sudah mulai besar buahnya juga kondisinya daun hijau walaupun beberapa disana ada yang kuning ya tapi alhamdulillah sampai saat ini di bulan Desember dengan curah hujan yang tinggi alhamdulillah kanamannya masih baik masih bisa produksi ya teman-teman disini pun ada yang benar-benar hijaunya hijau pekat ya teman-teman hijau pekat dan sudah mulai banyak menumbuhkan bakal-bakal sudah menjadi buah sudah menjadi buah sudah menjadi buah oke let's go teman-teman kondisi sedang hujan ya jadi ini dari malam terus kuyuh hujan jadi penanaman awal Oktober sekarang sudah Desember akhir kondisinya seperti ini dengan berbagai treatment ya teman-teman jadi alhamdulillah kondisi tanaman cabai ini di musim hujan bisa tumbuh dengan sehat walaupun beberapa ada yang kuning tapi sebagian besar masih sehat dan berdua ke 90 hari ya 95 hari lah ini lebih mahal sudah banyak yang berbuah lebat ya teman-teman dilihat tanpa musa tapi memang perawatannya harus rutin ya kita mencabut rumput jumlah yang kuning juga ada beberapa yang kuning yang layu juga ada tapi ya sudah karena ini proses belajar untuk bertani cabai di musim hujan tepatnya sekarang adalah bulan Januari jadi penanaman Oktober awal sekarang sudah Januari di tahun 2023 lihat disini sudah ada yang kuning ya teman-teman kita lihat ada yang sudah kuning yang sudah merah nah ini sudah merah ya sudah merah yang ini sudah merah alhamdulillah alhamdulillah tidak terserang patek ya mudah-mudahan terus sehat tidak ada yang terserang patek kondisi masih bagus dan terus bagus sampai panen 10 kali atau lebih insya Allah kita doakan yang sebelah sana juga sudah banyak ya teman-teman sudah banyak tuh berbuah disini apalagi lebih rimbun jadi penggunaannya untuk masa generatif ini masa berbuah kupuknya saya menggunakan sprod ya spray secara spray menggunakan kalinet kalinet ini sama saya 4 hari sekali kadang kalau saya telat ya 5 hari sekali terus untuk menjaga apa PH nya saya menaburkan pupuk eh menaburkan kapur dolomit maaf bukan pupuknya kapur dolomit seperti ini karena curah hujan masih tinggi ya teman-teman di bulan Januari ini apalagi kemarin di bulan Desember terus kombinasi pupuk masih kalinet MKP magnesium terus saya menggunakan gadasil B juga menggunakan terus saya juga menggunakan kalha terus menggunakan asam amino jadi asam amino saya gunakan terus setiap campuran jadi kalinet serentang waktu dengan 4 hari MKP rentang waktu 3 hari campur dengan magnesium kadang kita juga setiap penyemprotan kita campur dengan kalsium kadang-kadang cuma 1 sendok aja dalam tangki 8 liter karena saya punyanya tangki 8 liter kali ini kita mau panen oke lah ikuti terus kegiatan saya untuk panen yang pertama kali atau petikan pertama di Green Amarta Jogja 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton